Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Alwi, fansnya Alwi Yang mengidolakan Alwi Dimanapun sahabat berada Kita ketemu lagi Di video kali ini Saya akan mengajak sahabat-sahabat sekalian Untuk melihat Jumlah viewer tertinggi Dari yang 12 juta Sampai yang Terendah di Viewer 1 juta Untuk tentunya Bukan lain Kecuali videonya Alwi Kita santai saja Saya akan bacakan ya teman-teman Sahabat-sahabat sekalian Yang pertama Di kolom komentar Jangan lupa ditulis Kata Alwi Bisa dilihat disini Oh disini Kata Alwi Kemudian tekan tombol cari Dan nanti Bisa teman-teman lihat Klik yang ada di sudut atas Sudut atas Kemudian Dipilih yang ketiga Pilih yang ketiga Karena Itu akan Mengarahkan kita Intinya ke video yang Memiliki Viewer tertinggi Nah Sekarang Sahabat sekalian sudah bisa lihat Di atas Di atas ini Video Alwi Yang terkait dengan Alwiansa ini Yang diurutan pertama Di atas Dengan viewer 12 juta Itu dari Channel Trans TV Official Kemudian Yang kedua Disusul Dari Channel KDIM Nanti Silahkan teman-teman Atau sahabat-sahabat sekalian Lihat sendiri ya Lihat sendiri Judulnya Seperti apa Kemudian Cara penulisan judulnya Sehingga Nanti ini bisa Sahabat-sahabat sekalian Adopsi Ketika misalnya Ada di antara sahabat yang Menonton video ini Tertarik Untuk mendapatkan Viewer banyak Jadi Salah satu cara Untuk mendapatkan Viewer banyak Ini juga dengan cara Menulis judul Menulis judul yang Unik Ya Unik Itu salah satu cara Banyak sekali cara Yang lainnya Tapi Saya mungkin Hanya Memberikan tips Sedikit disini Nanti silahkan Sahabat-sahabat sekalian Bisa belajarin Dan Nah ini dia Jadi Saya biarkan ya Dia jalan Nanti bisa Sahabat-sahabat sekalian Teman-teman Youtube bisa Lihat ya Kesemuanya ini Nanti bisa Dipelajari ya Masing-masing Bisa dijadikan contoh Bagaimana penulisan judul Jadi kita akan Support terus Alwi Alwi Ansa Supaya Alwi Ansa ini Terus Apa namanya Terus Tersebar kontennya Video-videonya Kita sih berharap Alwi Ansa ini Bisa menjadi Pangeran Dangdut Dangdut ya Dangdut Bukan dandut Yang biasa Kadang saya Kelepasan Kelepasan Jadi saya bilang Dandut Dandut Jadi Menung-dahan Alwi Ansa ini Bisa menjadi Pangeran Dangdut Dunia Raja Dangdut Dunia Sehingga Bisa mempromosikan Bagaimana Namanya Lagu-lagu khas Indonesia Karena Alwi Ansa ini Menjadi ikon baru Di dunia Dunia Per Dangdutan Dengan Ciri khasnya Yang sangat Kental sekali Dengan mengandalkan Style mimik Gaya mimik Wajah Dengan suara yang Suara yang unik Tentunya Ya Cekok-cekoknya Kira-kira seperti itu Saya juga Kurang begitu Apalagi Paham Soal Suara yang bagus Tapi Kalau saya dengar Suaranya Alwi Bukan hanya saya Yang bilang Bagus Bahkan Sekelas Artis pun Ya Sekelas artis Itu juga Kita bisa Lihat sendirilah Ya Bagaimana artis Ibu kota Banyak sekali Yang Undang Alwi Untuk Mengadakan Dan melakukan Tolerasi Di konten Hidupnya Kenapa? Mereka melihat Susok Alwi ini Ini adalah Susok Fenomenal Untuk Tahun Mula 2020 ini Pertama Anaknya masih Sangat mudah Sangat mudah Kemudian Memiliki kualitas Suara Yang Bagus Bagus Yang bisa Dibati oleh Pembagai kalangan Tidak hanya Kalangan Anak-anak Ya Anak-anak Kalangan Kemaja Bahkan Orang tua Sekalipun Juga Mereka Suaranya Alwi Indahnya Disamping itu Selain Alwi juga Mahir Menyanyinya Pandai Menyanyi Ini juga Apa namanya Bagus Bacaan Al-Quran Sehingga Ini juga Yang harus Menjadi Perhatian Orang-orang Di sekitarnya Alwi Itu harapan Kita Harapan saya Sebagai Content Creator Harapan saya Supaya Alwi ini Bisa Dikampilannya Bisa Dimantapkan Bacaan Al-Quran Supaya Mudah Bisa Menjadi Suatu Saat Bisa Menjadi Bacaan Al-Quran Yang Mendunia Kira-kira Ya Harapan Kita Tentunya Bisa Menjadi Kiai Terlak Ya Kiai Ya Menjadi Kiai Karena Memang Modal Dasarnya Al-Quran Suaranya Bagus Tinggal Oles Oke Itu Itu Dia Sahabat Sekalian Update Untuk Video Kali ini Kita Akan Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya Terima kasih Sudah Menyaksikan Video Ini Sedangkan Kalau Misalnya Ada Sahabat Punya Saran Saran Atau Kritik Bisa Menuliskan Di kolom Komentar Di bawah Oke Sampai Ketemu Lagi Di video Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh